Oke, sudah diundang Kita tunggu kehadirannya Pak Kunardi Jadi Oke, nah ini dia Ya, kali ini Gampang joinnya bro Udah lebih pengalaman ya Ya, oke Oke Masih Masih, kita masih Suasana pergi mancing Sideways Sideways Tapi bagus Ya, bagus Kita Mungkin teman-teman yang gak ngerti istilah kita Kita pake istilahnya Jesse Livermore Jesse Livermore bilang ada Bahasa Inggrisnya sih There is a time to go long There is a time to go short There is a time Go fishing Katanya gitu ya Nah, susah diterjemahkan nih Karena go long Maksudnya Sama go short ini Hanya ada di market Amerika ya Jadi, ambil posisi yang long Sama posisi yang short Gitu Tapi Maksudnya Jesse Livermore adalah Ada saatnya gak Gak ngapa-ngapain Ya, di market Ada saatnya kita Beli Yang apa Long Ada beli yang short Ada saatnya gak Gak ngapa-ngapain Ini saat ini Saat yang Kita Lebih banyak Nonton Daripada Beli saham Ya, at least Bagi HBC Ya Gitu bro Ya, saatnya Saatnya juga Belajar Juga Dan sebenarnya Kalau buat saya Itu saatnya Investasi Karena Justru semakin Lama Itu kan memberi Kesempatan Untuk para investor Retail Yang tidak punya Uang banyak Uangnya Nyicil Ya kan Jadi ada waktu Yang cukup panjang Buat dia Apa Untuk bisa Investasi Untuk bisa Menyisihkan Sebagian dari Income-nya dia Untuk Apa Untuk nabung saham Untuk beli saham Dan sebenarnya beberapa saham Sudah Mulai kelihatan bagus kan Dari BCA Dan tadi saya sempat baca juga Sedikit laporan dari BSD Ya Keuangannya cukup bagus Karena Program pemerintah Yang memberikan Pajak 0% Kemarin kan sudah Buat Penjualan mobil Sehingga penjualan mobil Itu Melejit ya Seperti Sudah seperti Sebelum masa corona Lagi sekarang ada Pameran mobil Terus Lagi heboh mobil listrik Ya Jadi lumayan Ya Nah Buat teman-teman yang mau Investasi Beberapa saham yang Lumayan bagus Untuk bisa Anda mulai Cicil ya Kalau favorit saya BCA Sido Juga lumayan bagus Karena Tadi bro udah bilang Udah mulai break out Ya Jadi sudah kelihatan Ya karena Bagaimanapun ini masih Situasi pandemi Jadi Orang masih menjaga Kesehatan Jadi Orang pinter Masih minum tolak angin Dan Dan saham-saham Tadi 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 kita Screening Aku selalu ngobrol Sama Senita kan Senita istrinya Pak Gunardi Analis kita Aku lihat Lihat Saham banyak banget Yang Kita bilang Kalau di kita tuh Namanya setupnya Reset Gitu ya Reset tuh artinya Sahamnya Turun Ke posisi awal Kalau saya suka bilang Itu Kemarin Kita pakai Ilustrasi Metro mini nya Masuk ke pool Jadi istirahat Panjang Biasanya 3-6 bulan Nah ini biasa Saham-saham bagus Itu jarang istirahat Panjang Kecuali Kalau karena Pengaruh market Nah kita lihat tadi Saham-saham yang Bangun Berangkat dari Reset tuh Banyak tuh Tadi Kita lihat Antam Ada Sido Ada Apa lagi tuh Medco Ya Medco Favoritnya Senita Yang gerakannya Cepat gitu ya Kalau Senita Jangan lambat-lambat Kalau naiknya Jadi Manya agresif Kalau dia Kalau bisa Makin cepat Makin bagus Tapi kita akan Ngomong ya Maksudnya agresif Nggak agresif Tentang Malam ini juga Kita bahas itu Tadi bro Pakis bilang soal Pak Gunati Bilang soal Apa Saham Property Gimana ceritanya Ya Property Kan Pemerintah sudah Mengeluarkan Apa Kebijakan Memberikan pajak 0% Itu pertama Kemudian BI Kan Sudah mendesak Para bank Untuk bisa Menurunkan Suku bunga kredit Ya Dan itu Agak susah itu Eh sudah terjadi bro Oh sudah terjadi Oke Akhirnya Beberapa bank Katanya sudah mulai Menurunkan bunga kredit Nah ini Ini akan mendorong Sektor properti Akan mulai Ya Maka tadi Saya sempat baca Sedikit Ya Saya bukan ahli Baca laporan keuangan Ya Sambil baca Terus saya tanya istri saya Yang lebih jago Nah beberapa Properti yang laporan keuangannya Mulai kelihatan Bagus Seperti BSD BSD itu Market leader Untuk properti Karena punya bank land Yang sangat besar 6 ribuan hektare Ya Kemudian SMRA Juga kelihatan Mulai Mulai bangkit Ya Nah juga Buat informasi Teman-teman Yang mau investasi Beberapa Memang Kalau kita lihat Selama Mungkin 3 minggu ini Pasar saham Bergerak sideways Itu ya Belakangan ini Karena kan Ada berita Bahwa Di India Kasus Corona itu Melejit sangat tinggi Sehingga Di Indonesia Ada khawatiran Kalau itu bisa juga terjadi Karena Kita kan sekarang Memasuki bulan puasa Yang sebentar lagi Orang pada pulang kampung Nah Ini dikhawatirkan Ya Dikkhawatirkan Karena orang Indonesia Meskipun dilarang-dilarang Banyak cari jalan tikus juga Pulang Banyak jalan Bisa dicari Ya Nanti Nanti ada jokinya lagi Iya Gimana caranya melewati Iya Kayak tahun lalu Dilarang Tapi banyak yang nyelinep Ke mobil barang Mobil Angkutan Sembako Dan segala macem Nah ini dikhawatirkan Karena kalau pada pulang kampung Dikhawatirkan Setelah Lebaran Itu Angkanya bisa meloncat Dan itu bisa mempengaruhi Negatif Untuk Laporan keuangan Untuk ekonomi Dan sebagainya Ya Tetapi sisi positif Cukup banyak bro Sisi positifnya cukup banyak Selain daripada Insentif Tadi saya juga sempat baca Selain insentif yang diberikan Kepada mobil Sama Apa Rumah Juga tadi Menko ya Air Langga Hartato Juga udah kasih tips Bahwa Akan memberikan juga Keringanan pajak Buat retail Nah ini Sangat bagus ya Dan selama Satu dua bulan terakhir ini Konsumsi Indonesia Mulai naik Mungkin juga karena Pengaruh lebaran Ya Biasanya orang Lebaran kan belanja Kalau puasa Makannya lebih enak Dan sebagainya Betul Dan pemerintah juga Sudah siapkan Uang THR Kemarin saya baca Menkyu sudah siapkan 30 triliun Buat THR Para ASN Dan tadi Saya juga sempat baca lagi Air Langga Hartato Juga mengatakan Bahwa Untuk seluruh total Apa Semua TNI Polri ASN Dan segala macam Itu negara mengeluarkan Uang sekitar 150 triliun Nah ini bisa Mengharapkan untuk Roda ekonomi Terutama Menengah bawah Itu mulai bisa bergerak Jadi mereka Biasa lebaran kan Pasti ada Belanja Baju baru Apa yang baru Terus Ya kasih-kasih Angpaulah Dan ternyata Mereka juga ada Angpaunya juga ya Sekarang Ya semoga itu Bisa membuat Ekonomi bisa lebih baik Karena Sektor konsumsi Indonesia Dengan jumlah penduduk Yang cukup besar Itu bisa memberikan Apa Pertumbuhan ekonomi Sampir 1% Jadi lumayan Ya lumayan Jadi Dan kemarin juga Export import Indonesia Juga bagus Sudah naik Selama 3 bulan 3 bulan Berturut-turut Itu naik terus Bahkan kemarin Maret katanya Sudah All time high Sudah Paling tinggi Di antara Sepanjang Sejarah Indonesia Jadi Ini 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 hal-hal yang positif Ya bahkan SMP sudah memberikan Juga outlook Yang cukup bagus Untuk ekonomi Indonesia Jadi Tanda-tanda positifnya Kelihatan Ya jadi Ini menjadi Sentimen yang bagus Buat para investor Karena kalau investor Kan kita lihat Big picture Ya kita lihat Big picture Bahwa ke depannya Ini kan bagus Sehingga Sehingga orang Mulai investasi Apalagi kalau Buat retail yang Tanda kutip Uangnya tidak banyak Karena kan Anda Tidak langsung Masukin uang Sekian miliar Terus Langsung dapat Anda cicil Satu juta Dua juta Lima ratus ribu Anda Dari Dari hasil Apa Gaji Anda Atau THR Anda Ya Untuk Anda Investasi Sang Jadi ini Bagus Cina juga Belum tentu Belum tentu Hanya Satu juta Dua juta Juga Ada yang Cina lebih Gede Dari itu Betul Betul Tapi tetap Cina Dan Bagus Maksudnya Ada Dari Pertengahan Januari Sudah ya Januari Februari Maret April Udah kita ya April Jadi kita udah Tiga setengah Bulan Masa Pasarnya Sideway Yang mana Oke Karena sebenarnya Oktober November Desember Tiga setengah bulan Juga Uptrend Naiknya gila-gilaan Nah by the way Kemarin Minggu lalu Kita sempat bahas Soal Ada berita Bahwa Kenapa Perdagangan sepi Karena banyak Pindah ke kripto Wah Tadi pagi Saya baca Harga kripto Turun Minggu lalu Harga kripto Itu Sembilan ratusan Juta Tadi pagi Saya baca Tinggal Tujuh ratusan Tujuh ratusan Tujuh ratus juta Ini kan Anda kebayang gak Turunnya Yang doge Yang doge ya Bukan bitcoin Bitcoin itu Sembilan ratusan juta Doge juga turun Doge juga turun drastis Jadi Nah mereka yang ikut-ikutan Para influencer Minggu lalu Mereka masuk Minggu ini Mereka cuci piring Anda kebayang Sembilan ratus juta Sembilan ratus sekian juta Turun ke tujuh ratus juta Itu Dua ratus juta Luar biasa Jadi Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu Teman-teman yang ini HBC selalu memberikan edukasi yang baik Anda Jangan ikut heboh Karena kalau heboh-heboh di luar Anda ikut Anda sudah terlambat Lebih baik Anda belajar Belajar yang benar Belajar yang baik Karena itu uang Anda Hasil jeripaya Anda Jangan cari Apa Sensasi Seki Itu bahaya Itu bahaya Ya Gitu bro Update buat Iya Nyambung Ini ya Nyambung Nyambung soal ini Nasi orang Nasihat Investasi Itu Tadi siang Aku bilang kan Itu kayak Kayak Apa Nasihatin Anak muda lagi Jatuh cinta Susah ya Gak akan didengerin Kita udah sering lakukan Kita udah sering lakukan Kita gak ngajar Kita Ada Ada satu teman Ya Tadi pagi Aku cerita juga Ada teman yang Aku Sampai aku datengin Ya Ke Ke rumahnya Ya Karena aku lihat dia cara Dia trading saham Itu Gue Bukan saya yang punya uang aja Saya nak dik-dok gitu ya Kita Ngerasa Wah ini trading sahamnya terlalu Bahaya Ini caranya begini Agresif sekali Gitu ya Gak pake aturan Gitu kan Memang untung Karena tradingnya di Oktober November Desember Untung lah Gitu ya Nah masalahnya Orang yang untung Itu gak bisa dibilangin tuh Itu kayak orang Itu kayak orang jatuh cinta Kita bilang Kita bilangin Dia ngerasa Loh Cara gue lebih bagus Gue dapet untung Gitu kan Lu gak tau apa Gitu kan Mungkin itu kali pikirannya dia Iya Nah Jadi Gak 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 digubris Hari ini Kayaknya tradingnya udah Gak tau masih bertahan Atau enggak itu dia Iya Kalau kelihatannya udah gak cerita Gak cerita trading lagi tuh Gak cerita trading saham Kemarin Ngomong mau trading kripto katanya Iya Aku sih Gak tanya-tanya lagi Tapi semoga dia gak Nyangkut juga di kripto Kayaknya nyangkut Kayaknya nyangkut bro Karena kemarin dia lagi ngomong-ngomong Itu kan harga kripto lagi naik tuh Yang saya bilang minggu lalu Kripto kan Wah melejit sampai ke 900an juta Nah tadi pagi saya baca di Detik.com Udah turun ke 700 juta Kebayang gak 200 juta Sudah terlambat ya Ya anyway maksudnya Nah ini juga satu hal Tuan-tuan Kalau di HBC kita coba untuk Kita melihat bahwa tanggung jawab kita adalah Bukan cuma supaya Anda untung Karena Kalau cuma supaya Anda untung Banyak cara untuk dapat untung di pasar saham Ya kan Tapi bagaimana Anda bisa bertahan di pasar saham Dan menghasilkan keuntungan yang konsisten Nah itu yang susah sebenarnya kan Bagaimana caranya bertahan gitu Aku ngomong gini Langsung keinget film Yang baru di Netflix kemarin Berapa lama aku tonton nih Cerita Apa Itu yang Mount Everest Nonton gak bro? Ya Itu ceritanya Ada orang-orang yang mau mendaki Mount Everest Itu yang tonton bahaya banget Ya kan Nah ada guide yang memang dibayar profesional Untuk bawa mereka bisa naik ke sana gitu Bisa sampai ke puncak Tapi guide-nya bilang gitu ya Tugas saya bukan hanya bawa Anda bisa ke puncak Tapi bagaimana Anda bisa turun Kalau cuma supaya naik doang Gak bisa turun percuma Artinya mati di atas gitu kan Nah tugas kita seperti itu di HBC kan Bukan cuma supaya lo bisa untung Tapi supaya lo bisa bertahan Dan menghasilkan Tetap menghasilkan keuntungan Kalau cuma untung doang Banyak cara untuk untung Tapi habis itu Ludes modalnya Ya kan Karena cara tradingnya salah Ya kan Karena sembarangan Ya kan Agresifnya Gak pake risk management gitu Ya Gitu bro Ya Banyak orang tidak cukup sabar Ya Orang Indonesia Kebanyakan Tidak cukup sabar Pengen kaya cepat Ya Pengen cari untung sebesar-besarnya Tapi tanpa memperhatikan resiko Ya Ini Ini yang Kenapa kita selalu bilang kan Kalau di HBC kita selalu bilang Risk first Profit second Ya Karena Dunia saham itu bukan dunia yang Simple Ya Ada banyak orang yang mencari uang di sana Jebakannya banyak Ya Wah banyak lah Kita udah ngalamin kan Udah ngalamin banyak ya Dan Ya nasihat kita mungkin Kita mungkin tidak populer Ya kita memang selalu Dari dulu Menempuh jalan sulit Dari dulu Dari dunia dulu Kita selalu menempuh jalan sulit Tapi kita percaya ini jalan yang benar Kita mau long term Mau jangka panjang Sabar dikit gak apa-apa Kesempatan selalu ada Kesempatan pasti akan datang ya Jauh lebih baik Kita belajar Karena di saham itu Kesempatan banyak Banyak sekali Apalagi Indonesia yang lagi Wah lagi Kita di awal bull Ini cuma penurunan sementara ya Apalagi kalau kita Kalau saya sering baca berita Dan ikutin perkembangan ekonomi Indonesia Sangat-sangat positif ya Presiden kita ini kalau kerja Luar biasa ya Kemarin ke Batang Meresmikan untuk pembangunan Kawasan ekonomi khusus di Batang Kemudian Mau pembangunan ibu kota baru Masih diprotes sama DPR Padahal itu lumayan ya Itu bisa membuka berapa Ratus ribu lapangan pekerjaan Karena kan bangunnya ibu kota Bukan hanya bangun rumah Yang cuma 10 orang tenaga kerja Bangun ibu kota pasti Ribuan puluhan ribu Apalagi mau memindahkan ASN Ke Kalimanan Timur Yang sekitar 1 juta Wah itu kan pasti bukan proyek main-main Itu pasti akan berdampak secara ekonomi Semen pasti akan laku Besi dan segala macam Pembangunan smelter Wah banyak ya Sebenarnya banyak pembangunan mulai terjadi Jadi ke depan ini sangat Indonesia ini sangat positif Apalagi dengan adanya SWF ya Dana ini Sudah Sekarang ini sudah masuk sekitar 200-an triliun Memang kita masih butuh besar Butuh besar Kemarin saya sempat baca Kata Sri Mulyani Total-total pembangunan Indonesia Infrastruktur butuh 6.445 triliun Wah Kiling Oke Uang semua itu ya Iya Duit tuh ya Iya Mungkin gak khas dikit Sebelum teman-teman Kita buka tanya jawab Jadi Pengen ngobrol soal Mungkin kalau dari sisi Sebenarnya gaya trading Tapi sebenarnya juga Sebelum Ngomong gaya trading Sebenarnya Kita Orang mesti ngerti Tentang Bedanya antara Invest dan trading Gitu ya Karena Sama-sama saham Gitu ya Nah jadi Teman-teman mesti milih dulu nih Mau invest Atau mau trading Ini dua hal yang berbeda Gitu kan Invest kita udah pernah bahas Atau bisa dua-duanya Ya kita udah pernah bahas Tentang invest dan trading Nah tapi mungkin Kalau misalkan Saya mau trading Karena saya mau ini jadi Penghasilan aktif Ya kan Mau jadi penghasilan tambahan Ya buat saya trading ini Nah oke Nah kita akan bicara bahwa Ada Penting ini menentukan Mencari Gaya tradingnya kita Nah Dan mengetahui Kekurangan kelebihannya Gitu Nah kalau kita Tapi sebenarnya Sebenarnya kalau kita Kita bagi secara umum Ya kan Ini yang umum Kategori orang umum Itu adalah Satu Gaya trading itu Tapi sebenarnya Bukan gaya trading juga Karena yang ketiga itu adalah Mereka bilang invest Ya secara umum dibagi begini Ada yang namanya day trade Ya atau Mereka sebut Sculper Ini yang Apa Tiap hari trading Tiap hari Jual beli Gitu kan Mau dapat untung Terus ada yang namanya Secara umum nih Namanya swing Nah swing ini yang Jual beli Ya tapi Lebih lama Gitu Enggak harus tiap hari Jual beli Gitu Itu yang diputusnya swing Jadi yang Nah Kita punya istilah Position trading Itu juga Satu Satu gaya juga Tapi Biasanya orang suka Gabungkan position itu Kedalam swing lah Baru ngomong yang Long term investor Jadi ada tiga hal nih Orang harus milih Apakah dia Sculping Swing Atau Long term investor Nah bagi kita Di HBC Kita kan fokus Sebenarnya di swing Bahkan yang kita Sebut Kalau di HBC Kita punya namanya Momentum Dan position Dan position Atau yang kita Bilang Trading santai Kenapa kita Fokus di swing Ya momentum itu Lebih cepat dari Position lah Gitu ya Tapi momentum itu Pun bukan Sculper Atau day trade Ya kan Day trade ini Yang untung Apa Dua persen Tiga persen Jual Gitu kan Nah Sculper ini Yang seperti itu Nah kita yang swing Ini yang lebih lama Kita bahkan Boleh dibilang swing Yang Agak lama Karena kita Position Trading Kita Trend following Gitu Nah ini juga Satu gaya Yang Yang lumayan Banyak orang ikutin Seperti Yang cukup terkenalkan Mark Minervini Itu gayanya juga Trend following Atau position trading Gitu ya Tapi kalau secara umum Memang digabungkan Dianggapnya itu adalah Swing Trading Nah Jadi teman-teman Aku mau berpikir Ya Bagaimana Orang memilih Dia mau Dia mau Sculping Atau dia mau Swing Atau kita bilang Trading santai Nah mungkin Yang perlu kita Cerita sama teman-teman Adalah Kita Tanya kan Sama Teman-teman kita Yang Apa namanya Yang profesional Betul gak bro Kita tanya Ke Jason Analis kita Kita nanya Kita juga Lihat bagaimana Mereka Trading Mereka profesional Mereka full time trader Ya Mereka trading Di Amerika Dan market-market lain Ya Juga kita Ada di grupnya Sharingnya Gitu kan Aku ikut grup fiber Mereka Pakai grup fiber Ya Lalu Dan Yang aku Yang Jason cerita Dan aku tangkap Mereka Meskipun mereka full time trader Mereka gak terlalu Gak terlalu Encourage orang Untuk Sculping Bener gak Ya Tapi pengalaman kita Ya Yang kita temui Trader Baru Justru senangnya Sculping Keluar masuk Iya kan Senangnya Apa Trade Fast trade Gitu kan Ya Nah Ini Menarik gitu Kenapa Seperti ini Dan Apa Kelebihan Kekurangan Masing-masing Gaya ini Ya Jadi kita membandingkan Antara yang Swing Yang tradingnya Lebih lama Sama yang Sculper Karena Banyak orang Pengennya Jadi Dari pengalaman kita Kita ketemu Banyak orang Pengen Sculping Menurut Bro gimana Betul gak Seperti itu Kalau dilihat Dari pasar Bener Tapi menurut Analisa saya Karena mereka Tidak mengerti Pertama Mereka tidak Mengerti Soal model-model Kayak begituan Sehingga Mereka tidak tahu Bahwa ternyata Trading itu Banyak gaya Buat mereka Trading yang penting Beli jual Untung Udah Itu yang pertama Yang kedua adalah Karena banyak Pemula Itu kan mereka Sorry to say Mereka pakai uang kecil Carinya uang kecil Jadi untung Berapa persen Jual Yang penting Gue untung Jadi buat mereka Untung Padahal mereka tidak tahu Harga yang mereka bayar Waktunya Dan sebagainya Itu cukup capek Itu yang kedua Yang ketiga Banyak para influencer Itu jauh lebih gampang Jualan Sculping Daripada bilang Position Kenapa Gue tiap hari Untung loh Untung konsisten 15 ribu Tadi pagi bilang Untung 150 ribu Sehari 150 ribu Sehari Sorry to say Jadi banyak Itu Dan itu gampang Dijual kan Bisa untung Sekian persen Setiap hari Konsisten Atau ada yang Suka bilang Satu persen Setiap hari Iya Sehingga Sehingga Itu menjadi Lip service Dan secara marketing Sangat menjual Sebenarnya Kalau menurut saya Kalau mereka yang sudah pengalaman Kayak istri saya Sudah pengalaman Dulu dia senang Wah Dia Hampir setiap minggu dulu Kalau dia trending Setiap minggu dia dapat arah Tapi lama-lama Dia pikir capek juga Karena kenapa Setiap kali arah pun Dia gak bisa masuk uang gede Cuma buat kita makan siang Makan malam yang enakan dikit Buat traktir teman Dan segala macam Yang lama-lama capek Uang gede Uang gedenya Gak ada di sana bro Uang gede itu Ada di position Kalau dia Kalau position Dia bisa masukin sampai Sorry to say Bukan sombong Tapi Ratusan juta Atau puluhan juta Dan sekali untung Pum ya Berasa banget Sekali untung Bisa ketawa-ketawa Bisa santai-santai Berapa hari Atau seminggu Itu jauh lebih ini Budget sebulan-dua bulan Gitu ya Iya Misalnya contoh Kayak tahun lalu Dia Dia Selama tiga bulan Dia berhasil melipat-gandakan Portonya dia Dalam waktu tiga bulan Oktober, November, Desember Dia kerja full time Selama tiga bulan Cukup buat setahun bro Loh ngapain Kerja setiap hari Jadi Itu karena Banyak pemula Yang tidak tahu Pengalaman Sehingga banyak scalper Padahal sebenarnya Scalper lebih susah Kalau istilah orang Indonesia Sebenarnya copet kan Copet itu cuma bisa dapat Duit kecil Usaha gede Duit kecil Resiko besar Resiko digebukin Iya Resiko digebukin Ketahuan sama bandar Dan segala macam Sementara Trading santai Pertama resiko kecil Kedua Untungnya gede Dan yang ketiga Lebih santai Jadi sebenarnya Kita sudah KBC sudah benar Mungkin cuma Kita perlu waktu Untuk mengedukasi Masyarakat Indonesia Belum terbiasa Tapi saya percaya Tadi pagi kan ada yang kesaksian Dari member baru Dulu salah jalan Sampai cut loss Cut loss sekian banyak Dari LPPF Dia bilang Hari ini gue lagi happy Cut lossnya ratus juta Lagi happy Sedih banget Aduh Saya lihat aja Rasanya sakit Tapi ya Dia bilang Itu pelajaran berharganya dia Nah sekarang dia bilang Dia menemukan harapan Di HBC Ternyata Ini jalan yang benar Ya So Ya memang masih butuh waktu lah Edukasi memang gak gampang Apalagi edukasi orang Indonesia Ya It's okay lah Yang kita tangkap Ya waktu kita tanya Ya aku tangkap Waktu kita tanya Jason itu Dia bilang Gimana scalping Kan banyak orang seneng Dia bilang Satu Do you really have the time? Gitu kan Karena berarti ada Meninggalkan Income yang lain Untuk Ngejar Penghasilan sebagai Scalper Gitu kan Nah Kalau Gak bisa masuk uang gede Anda harus perhitungkan Bahwa nanti penghasilan Anda Kecil Gitu Ya Nah itu tentu kembali pada Masing-masing orang ya Ada orang yang mungkin cukup Dengan seperti itu Ya wes Silahkan lah Tentunya bagus lah Gitu Tapi Kalau Anda punya penghasil Punya pekerjaan yang bagus Punya karir yang bagus Ditinggalkan buat Jadi scalper Pikirkan lagi Karena hasilnya Juga Belum tentu akan besar Gitu kan Ya Nah banyak orang yang Wah Untung 1% tiap hari Untung 1% tiap hari itu Gak gampang Gitu 1%nya gampang Susah adalah tiap harinya Ya Karena Market selalu Probabilitas Ya kan Ketika Anda beli saham Bisa naik Bisa turun Gitu ya Dengan segala analisa Tentunya membantu Anda Memilih saham yang lebih bagus Ya Scalping yang lebih baik lah Anda Tapi tetap Gak ada namanya 100% Pasti 1% nya Yang Yang tergoda Yang termakan oleh Kata-kata 1% Setiap hari Itu orang yang belum Pernah trading Kalau Anda pernah trading Anda tahu 1% tiap hari Itu tidak mudah Bahkan mustahil Ya kan Gak ada namanya Bisa konsisten Tiap hari 1% Ada hari dimana Dapat 1% Bahkan lebih Ada hari dimana Ada rugi 1% Bahkan lebih Gitu kan Nah Gak gampang Seperti itu Jadi Jason ngomong sama kita Do they really have time Dia bilang gitu kan Kita mau scalping Tapi Waktunya ada gak Ya kan Berarti meninggalkan Semua Pekerjaan Meninggalkan Ini khusus buat Ngerjain Apa Copet Gitu ya Naringan kecil di saham Kemarin ada yang nanya kan Dia bilang Kalau uang 10 juta Modal 10 juta Jualan pulsa Bisa dapat 500 ribu Sebulan Nah Nanya di grup kan Saham gimana Katanya gitu Terus ada yang nambahin Wah Kalau analisanya tepat Bisa 500 ribu Sehari Wah Dua-duanya salah kan Yang salah Yang pertama Nanya 10 juta Ya kan 10 juta Dapat 500 ribu Sebulan Ya Tentu bisa sebenarnya Tapi 10 juta Mungkin modal trading Gak terlalu besar juga Nah Tapi Kenapa harus ninggalin Jualan pulsa Jawaban aku adalah Jualan pulsa Tetap lakukan Ya kan Trading santanya Lakukan juga Gitu Jadi Anda punya Penghasilan Tambahan dari Jualan pulsa Satu Ya kan Yang kedua Jualan pulsa Jualan pulsa Jualan pulsa Jualan pulsa Jualan pulsa Tiap hari Itu yang Pemakan Pemikiran bisa Satu persen Tiap hari Jadi intinya teman-teman Dari diskusi kita Sama teman-teman kita Yang trader Profesional Bahkan yang trader Profesional pun Tidak Tidak Memprioritaskan Sculpting Kadang-kadang mereka Sculpting Kalau Bosen Tidak ada kerjaan Tapi juga Mainnya uang kecil Gitu kan Nah Hal lain juga Sebenarnya Yang kita Kita lihat Di teman-teman Yang pernah mencoba Sculpting ini Adalah Tidak tahan lama Betul gak bro Tidak tahan lama Capeknya bukan lain Capek Karena mesti Pantau terus kan Nah Kalau saya lihat Dari istri saya Dulu dia senang Sculpting Karena kenapa Sensasinya bro Sensasinya Gua arah nih hari ini Weh Saham pilihan gua Arah Senang sensasi Padahal sebenarnya uang kecil Tapi sensasinya itu Nah Kalau sensasi kan Gampang dijual bro Itu yang Itu yang Ya Marketing Market Apa Lip service-nya itu Gampang Jadi orang yang tidak mengerti Mendengar kayak gini Uh Gua bisa dapat sekian Setiap hari Konsisten Wah Gua sekian lama bisa kaya Jadi Itu yang mereka kejar Padahal itu Yang paling susah Paling sulit dan Gak worth it sebenarnya Karena Udah usaha setengah mati Dapatnya kecil Ya Cuma dapet sensasinya doang Ya Kalau anda pengen cari uang yang benar Cari uang yang banyak Dan sebagainya Kita udah benar ya Position trading sudah Is the best Sudah Ya Oke Mungkin kita bisa lanjut Tanya jauh kali bro Boleh 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 Coba lihat dulu ya Wah ini Bentar Bentar saya lihat Dari atas dulu Belum ada pertanyaan kan Bukan Obat ikut kripto Oh Dari Bu Bu Diana Ya Jangan ikut kripto Wim 15% Wah 10 hari trading Wah Bu Diana nih ya Trading santai Apa ini ada yang tanya Wim untuk Senin gimana pak? Wah Mau jauh gak bro? Polusi Ya saya Lagi di servis Bola kristalnya saya Kita gak tau Ya Jangan pernah nanya Besok saham bro Seperti apa? IHS game Seperti apa? Ya gak ada yang tau Ya Itu pertanyaan yang salah Mungkin satu hal yang kita perlu jelaskan juga ke teman-teman Banyak orang berpikir bahwa Melihat harga saham naik dan turun itu prediksi Sehingga mereka selalu bertanya prediksi Kalau kita Kita melihat Selalu melihat kondisi market Bener gak bro? Kita lihat Betul Situasi market Kondisi market Nah Ketika kita melihat situasi Kita membaca situasi Dan kita melihat Dimana ada peluang Baru kita masuk Ya Kalau gak ada peluang Jadi kalau orang selalu tanya Besok gimana Minggu depan Gimana Dan segala macam Tidak ada yang tau Apalagi di jaman dunia sekarang ini Anything can happen Jamannya Donald Jamannya Donald Trump jadi presiden lebih parah Ya Fundamental bagus Teknikal bagus Semua udah bagus Donald Trump nge-tweet sekali Beres semua Yang aku suka jawabkan adalah Teman-teman Ini On the serious note Apa We don't predict But we manage Gitu Itu dua hal yang berbeda Gitu kan Predict artinya Saya bisa jawab Senden Wim seperti apa IHG seperti apa Itu predict Gitu Tanpa ada Dasar apapun Ya cuman feeling saya Ya cuman saya Sok tau aja Gitu kan Saya gak mau sok tau Kalau anda cukup lama Di pasar saham Anda tau bahwa Anda Gak tau banyak hal Gitu kan Nah Tapi anda bisa manage Gitu Itu yang anda kita lakukan Anda punya posisi gak di WIM Ada Sekarang Masih dibawa proteksi anda gak Misalnya Atau Anda udah masuk belum di WIM Belum Apakah sekarang saat yang tepat Untuk masuk Nah itu namanya manage Teman-teman Jadi Bukan kita Memprediksi Tapi kita Memanage Itu yang kita lakukan Nah ini dua hal yang berbeda Oke Pak Herbert nih Kenapa Unilever turun terus Nah Bagus itu Masih layak kah Di average down Ya Kalau saya bilang layak Ya karena Saham Unilever itu Memang saham Buat investasi Artinya buat long term Kenapa Unilever turun terus Karena Selama Tahun lalu Dia tidak turun banyak Ya Kemudian Yang lain-lain Sudah pada turun Dia belum turun banyak Jadi kalau sekarang turun Itu wajar-wajar saja Karena juga kemarin Sebenarnya Harganya Secara PBV Itu sudah Ketinggian Jadi memang Kalau dia turun Itu sudah Layak dan sepantasnya Ya justru Kalau misalnya Anda pegang Dan masih di posisi Yang cukup atas Kalau ada uang Ya Uang lebih Kalau investasi kan selalu Jangka panjang Anda boleh invest Untuk bisa Average down Ya Tapi Average down Dengan catatan Maksudnya Karena Satu Alokasi Ya Jadi tetap Diversifikasi Jangan Semua uang Investnya di Unilever Nah itu nanti Bisa kejadian Kayak yang RPFS Enggak 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 sama lah ya kita gak bisa bandingkan dengan RPFS Tapi Itu menunjukkan bahwa Anda gak bisa hanya invest di satu saham aja Gitu Itu bahaya Oke tetap diversifikasi Kedua Average down nya juga Coba dilihat gitu Jangan langsung Turun 3% Average down Turun 3% Average down Gak kekejar Gitu kan Jadi Tunggu dia Turun cukup banyak Anda bisa Average down Waktu Anda mau beli pun Kalau Anda punya uangnya pun Belum tentu Anda harus habiskan semua budget Gitu Karena Anda siap-siap Average down Gitu Itu yang saya lakukan Saya beli Unilever juga Saya pegang Unilever juga Untuk investasi Tapi kalau mau beli Unilever Dikit-dikit ah belinya Gangan semua Gitu Gitu Jadi budgetnya masuknya dikit-dikit aja Karena Kalau turun ya bagus Saya masih punya uang untuk masuk lagi di bawah kok Gitu Tapi Ini uang yang benar-benar dingin ya Emang untuk investasi ya Gitu Gitu Ya Ya sip Nah Ada yang lagi bertanya Ini bertanya Misal kita punya dana awal 1 juta Untuk investasi Kira-kira dibagi berapa emiten Apakah cukup 2-3 emiten saja Ya Kalau memang dananya 1 juta Untuk investasi di awal Bisa dibagi Untuk 2-3 emiten ya Beberapa Kalau saran saya Kalau saya suka BRI Misalnya kalau Anda Modal 1 juta Sido Bisa Anda Anda juga ini Ya Itu saham-saham yang bisa Anda koleksi Untuk investasi Apalagi sebagai start awal Ya Semoga menjawab Yohana Apa kabar Pak Baik Ini saya Sorry nih Saya gak tau Saya jarang main IG Jadi kalau Anda pakai IG aja Saya gak tau ini yang mana Yohana Sorry ya Bu Apa ini Adi Menentukan momen masuk Pasang posisi GMB Apa itu GMB Mungkin maksudnya GMN Typo itu ya Gimana Oh iya mungkin ya Kembali pada Mau trading Apa invest Kalau Anda invest Tentu faktor penting Adalah fundamental Value-nya Gitu kan Nomor 1 itu Nah Kalau Di trading Faktor fundamental Dan faktor teknikal Sangat berperanak Kalau dibagi kita di HBC ya Bagi kita faktor Teknikal penting Timingnya penting Gitu Nah Menentukan timingnya Seperti apa Kalau kita di trading Santai Kemarin saya suka Pakai Apa Ilustrasi Metro Mini Gitu ya Nah Kalau jawab Dengan satu kalimat Gampangnya adalah Kalau Anda Mau ikut saham Jangan ketika Seperti Metro Mini Seperti Metro Mini Mau naik ke Metro Mini Itu jangan Masuk ketika Metro Mini-nya lagi jalan Ya kan Metro Mini kan jarang Mau berhenti tuh Tapi ada saatnya Dia berhenti Yaitu saat dia ngetem Ya Anda masuk Metro Mini Harusnya adalah ketika Ngetemnya Udah mau selesai Gitu kan Nah Lalu dia langsung jalan Nah itu Yang kita lakukan di Trading Santai Kita tunggu Saham yang Lagi jalan Istirahat Dan istirahatnya Mau selesai Nah itu saatnya Kita masuk Entry Point Gitu Dan So far sih Yang kita Dan metode ini adalah Metode yang diajarkan oleh Mentor kita Misal Edward Lee Yang pengalaman trading Selama 50 tahun Beliau Dan selama kita pakai Metode ini Kita menemukan Sangat akurat Ya Contoh misalnya Kemarin Tebik ya Kita masuk tanggal 7 Beberapa hari kemudian Breakout Naik tinggi Gitu Sampai hari ini Masih cukup kuat Ada pullback Tapi pullbacknya kecil Gitu Masih Pas banget Asa 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 juga Kita dapat juga Cukup besar Oke Ini nih Ada yang mau tanya Mau jawab gak bro Bagaimana dengan Sistem smart Indikator Yang seperti ROPE Apa itu ROPE Tadi pagi Kita ketemu ya Nyebut merek kita Susah ya nih Kompetitor Bukan kompetitor Karena barangnya beda Ya Produknya berbeda Itu Itu kan software Ya kan Kalau kita bilang Script Ya Script Kayaknya script Saya gak pakai Jadi saya gak tahu Tapi Tadi pagi Karena ada yang singkung Tunjukin landing Apa Promosinya Yang saya nangkep Itu adalah Script Di trading view Jadi Sebenarnya Adalah teknikal Gitu kan Mencari Titik masuk Secara teknikal Nah Teman-teman harus tahu Bahwa banyak hal Itu gak bisa di script Kalau semuanya bisa di script Enak banget Saya juga mau Tapi Gak bisa Kenyataannya gak bisa Banyak hal itu Harus diperhatikan Satu hal Kalau kita di HBC Kita gak hanya bilang Teknikal kan Kita bilang ada fundamental Dan ada sentimen Gimana caranya itu Masukin ke software Ya kan Gak bisa Ya kan Gak bisa hanya Memperhatikan teknikal aja Harus pada fundamental Ada sentimennya juga Gak bisa itu masuk ke software Satu Nah Bahkan yang teknikal pun Gak bisa di script Karena Salah satu Salah satu Misalnya kriteria kita Di HBC Untuk menentukan Yang kita bilang Setup Adalah Berapa lama durasinya Berapa lama istirahatnya Nah Coba di script Gak bisa Gak ada script yang bisa Nentukan kapan Ya At least yang saya tahu ya Bikin Bikin software yang bisa hitung Durasinya berapa lama Dan seringkali kan Apa namanya Jadi Kalau ada software Yang mencari Sinyal by Sinyal sale Dan sebagainya Tuan-tuan harus ingat Bahwa itu Sangat terbatas Harus ditambahkan Hal-hal lain Kalau kita di HBC Kita tambahkan Ada sentimen Ada lagi Fundamentalnya Kita perhatikan Nah Bahkan Yang teknikal kita pun Gak bisa hanya Mengandalkan Apa yang kelihatan Apa yang bisa Di scriptkan aja Termasuk menghitung Berapa lama Durationnya Berapa lama Istirahatnya Terus kita lihat Dan kadang-kadang kan Apa Itu kan Misalnya volume Itu kan relatif bro Gimana lihat volume gede Volume kecil Relatif Ya kan Berapa Harus dibandingkan Dengan yang sebelumnya Nah itu bikin Scriptnya jadi susah Jadi Nah orang baru Yang gak tau lah ya Cuman bisa bilang Wah pak Ini murah pak Cuman Berapa 500 ribu Kok HBC mahal Katanya Ya 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 Oke Ini saya Ada pertanyaan lagi Saya mau pendapatan 15 juta per bulan Wah Berapa modal saya Dan emiten Yang saya fokuskan Mau dijangka bro Ya bro Boleh bro Lo aja boleh Kalau kita Di HBC Kita tidak pernah bilang Pasang target Per bulan Bisa dapat berapa Karena Semua sangat ditentukan Oleh Kondisi pasar Kondisi market Dan kondisi market Kita gak bisa kontrol Ya Anda mau 15 juta sebulan 1-2 bulan ini Pasar lagi jelek Anda gak bisa Anda mau paksa trading Kalau anda paksa trading Kemungkinan besar Anda lost Daripada anda untung Ya Nah daripada anda lost Anda sudah Duit anda sudah pas-pasan Anda kehilangan uang lagi Anda kehilangan modal lagi Kesempatan anda untuk mendapatkan Yang 15 juta Itu akan menjadi semakin kecil Ya Perhitungan HBC itu Selalu menggunakan Angka per tahun Ya Kita Kita selalu bilang Satu tahun itu Berapa returnnya Jadi Kita Gak bisa per bulan Jadi Di HBC kita tidak mengajarkan Karena Ada saat-saat tertentu Dimana anda gak bisa Gak bisa memaksa market Untuk memberi anda uang Karena kondisinya tidak memungkinkan Kalau anda paksa Anda rugi Ya itu aja Nah itu Itu satu hal bahwa Tidak realistis Kalau anda berharap Tiap bulan harus untung Dari saham Tidak realistis Tidak Tidak bisa dipaksakan Seperti itu Kalau anda hitung Per tahun Nah Masih Masih Memungkinkan Ya kan Tahun Satu tahun kan 12 bulan Ya kan Biasanya ada kesempatan Ada bulan-bulan Dimana anda bisa dapat Keuntungan cukup besar Gitu ya Nah Tapi kalau dipaksakan Tiap bulan harus untung Nah Di saham tidak bisa Kita kasih tau Apalagi ini Kalau penghasilan utama anda Ya Kita ingat banget Ada Waktu kita ketemu Awal-awal ya Sama Mr. Edward nih ya Mentor kita Beliau bilang If you try To put bread On the table You will lose Dia bilang gitu kan Ya Ingat gak bro Yang ngomong gitu kan Kita sampai Kita masih baru tuh Waktu itu Kok bisa Kita pikir ya Nah sekarang kita ngerti Ya kalau anda Jadi kalau anda trading Supaya besok bisa makan Pasti anda rugi Pencemahannya gitu tuh Ya Jangan trading Supaya besok Anda bisa makan Gitu Nah makanya Kalau anda Lalu yang trading full time Gimana Yang trading full time Itu trading Karena mereka sudah punya Biaya hidup Apa yang mereka tradingkan Bisa dipakai Untuk biaya hidup Tahun depan Gitu Nah jadi Ini kenyataan kok Kita bicara dari sisi Kita gak akan Ngomong yang indah-indah Sama anda Wah trading for living ya Gampang ya Gitu ya Nanti tradingnya di pantai ya Gitu Itu menjual mimpi indah Kepada anda Nah ketika anda jepur Baru anda tahu Kenyataan pahitnya Gitu Lebih baik anda ngerti Kenyataannya Ini kita ngomong kenyataan Dari Juga dari teman-teman kita Yang trader full time Mereka manage uang pun Gak gitu kan Mereka manage uang Gak berharap Tiap bulan akan untung Gitu Ada saatnya Mereka gak menghasilkan Apa-apa Tapi saat mereka Menghasilkan Tiga bulan Bisa untuk Hidup Satu tahun Dua tahun Gitu kan Gitu Ya Itulah enaknya Makanya kan Kayak sekarang ini Kita bilang go fishing Santai aja Istri saya Sekarang ini Lagi santai Banyak masak di rumah Iya Banyak masak di rumah Kalau lagi sibuk Wah Kalau lagi fokus Itu udah kayak Pembalak formula one Itu Pesan gojek aja Go food Go food Kalau lagi sibuk Kalau lagi sibuk Mau ngomong apapun Udah gak digubis Sama dia Udah fokusnya Kelayar Tapi kalau lagi santai Market lagi celek Wah Dia udah Cari belanja online Apa yang lagi gratis Apa yang lagi promo Masak Ini itu Dan segala macem Jadi Ya memang Itu kehidupan yang Lebih real Seperti seorang trader Ya Bu Yohana Ternyata Bu Yohana Sorry ya Bu Yohana Gak tau Soalnya ada beberapa temen Namanya Yohana Jadi gak tau Ya Bu Yoh Sejak kapan Bu Yohana jadi chef Gak tau tuh Dia pake IG nya Yohana Chef Oke Mamanya Marcel Harusnya disebutnya Yohana Trader Itu Oh Oh Lucy Fang ini Member baru Oke Oke welcome Welcome Bu Yuli Pak Sido Harusnya beli di harga Berapa Bagusnya beli di harga Berapa Wah gak tau Saya gak ngecek Kalau di HBC Kita Kita sudah ada Analis internal Yang kasih kita patokan harga Pokoknya selama Di bawah harga ini Boleh beli Nah Sido Masih di bawah harga Yang boleh beli Persisnya berapa Saya gak tau Sido untuk trading Belum Masih harus tunggu Hari Tapi kita udah Lihat posisinya asik Posisinya udah tepat Tinggal Ya Break out Ya Nah ini pertanyaan yang gampang Susah dijawab Leah Mulyati Tau istirahat selesai Atau belum Gimana Pak Nah Belajar Itu perlu Satu hari Belajar Kita punya Kita punya Kelas trading Dua hari Untuk jelaskan itu Tapi Tapi ini penting Tapi ini penting bro Karena Tapi Seperti aku sharing Dengan teman-teman Tadi malam Orang Mau Ujungnya kan Kapan belinya Pak Gitu kan Bahkan ada yang gak Mau tau Tekniknya gimana Kasih tau aja Rekomendasinya Gitu ya Oke aja sih Tapi Anda kalau mau belajar Apapun Belajar apapun Menurut saya harus mulai dari Basicnya dong Ya Baru ke advancenya Ya kan Nah Kalau kita Kalau ditanya Kapan beli Kapan jual Itu bagian Yang sudah Lebih praktis Ya Udah lebih praktikal Tapi sebelum Bisa masuk ke bagian yang praktikal itu Teman-teman ada basicnya Mengerti dulu Ya kan Kita Kita ngajarin FTSR Ya Konsep Apa Framework kita Kita ajarin risk management Kita ajarin Charting dulu gimana Indikator yang kita pakai Apa Ya kan Lalu Apa maksudnya dari tiap indikator ini Gitu kan Bagaimana berpikir tentang supply dan demandnya Gitu kan Baru kemudian kita bisa bicara Oke Ini kenapa kita masuk saat istirahat Bagaimana kita lihat istirahatnya selesai Gitu kan Itu dua hari Menurut saya dua hari ini Bekal yang cukup Tetapi Setelah dua hari ini pun Teman-teman praktek Dan harus terus Memperdalam Nomor satu Yang paling penting menurut saya adalah Ulang-ulangi Ya betul gak Kita punya member yang Kan Video Kita kelas online Jadi Video kita direkam Ya Kita kasih rekamannya Kepada peserta Mereka ulang-ulang Ada yang Ulang terus Selama Sebulan-dua bulan Tiap hari dia ulang Sampai dia hafal Kita ngomong apa berikutnya Nah itu Murid yang bagus tuh Pinter yang begitu Ya kan Dia ulang-ulang sampai Ngerti Dan kemudian Nah Ada kemudian setelah itu Anda punya basic tuh Anda bisa tambahkan Nah kan Bisa Oh saya mau belajar dengan candlestick Nah tapi karena udah punya basic Candlestick yang Anda pelajari Ilmu candlestick yang Anda pelajari Nanti Oh bisa diterapkan Seperti ini Gitu Ya candlestick lah Beberapa Apa yang ada di Misalnya belajar lebih dalam Soal volume Misalnya ya Nah Jadi ada Ada terarah Kenapa orang menemukan Belajar teknikal itu susah Karena gak terarah bro Ya Baca buku Ya Bukan banyak Bukan makin banyak buku yang Anda baca Kemudian tambah pinter Nanti buku bicaranya Buku bicaranya hal yang beda-beda Gitu kan Gak akan tambah pinter Karena gak ada arahnya Itu makanya penting tuh Belajarnya ada ABCD-nya gitu ya Supaya begitu Supaya Memang ketika Apa ya Kita bersyukur lah Karena Kurikulum kita kan udah Udah cedas Dapat dari Mr. Edward Lee kan Ya Ya Sebagai tambahan Nah Itu murid yang sering mendengar Mengulang-ulang pelajaran itu Tahun lalu Dalam seminggu dia bisa untung 400an juta Ya Kita sampai dikirimin paket Dari daerah Kirimin paket Wah makanan banyak banget Buka Karena dia sangat bersyukur Sebelumnya dia trading Dia selalu loss Ya dia udah sempat putus asa Udah ikut kita Dan ternyata Dia baru ketemu Dan dia tiap hari ngulang-ngulang Sampai dia bilang Dia hafal Habis ini pak Johan Ngomong apa Saya udah tau Dan dia tahun lalu Dalam waktu satu minggu Dia bisa untung 400an juta Dia bilang Semua kerugian saya Sebelumnya Udah balik Bahkan dia udah untung Itu Itu salah satu yang Ya Buat kita juga Satu kepuasan kan Bahwa Ya Kita membantu anda Dan kita Sincere ya Bukan hanya Kita bukan Lipservice Cuma pengen jualan Dan juga bukan Pengen heboh aja Kita selalu ngomong yang real Ya bahkan kita lebih sering Ngomong yang gak enaknya Daripada ngomong enaknya Padahal kalau orang jualan kan Maksudnya ngomongnya Wah yang enak-enak Ya bisa untung sekian Untung sekian ya Kita jualan gak niat ya soalnya Ya Nah ini ada pertanyaan lagi bro By the way Teknik swing trading Santai pak Joss malam Apakah itu bisa dipakai Untuk invest jangka menengah Kan banyak saham yang Lagi sideways dan ngetem Apakah kita masuk Saat tiga jurus malam Tadi terpenuhi Wah udah Jurus tadi malam Gimana bro silahkan Kita tetap pegang bahwa Antara invest sama trading Gak bisa digabungkan Gitu Jadi ini kan sebenarnya Maunya Gue mau invest Tapi gue mau pakai Teknik trading Gitu kan Nah Penyataannya gak bisa Gitu Karena nomor satu Kalau kita invest Sebenarnya kita Memperhitungkan Mau harga yang murah Ya kan Mau value Mau cari harga yang Disko Nah seperti Unilever Ya kan Unilever kan Gak masuk Kalau kita pakai Teknik trading Long downtrend kok Gitu Jadi gak akan bisa Kalau misalnya itu Contoh Nah Tapi ada Kalau misalnya Teman-teman Misalnya Anda sendiri Mau pakai Itu Bisa dilakukan Tapi Kemudian Anda Apa namanya Persempit Pilihan Anda Saya mau trading Eh saya mau invest Hanya di saham Yang uptrend Misalnya kan Bisa Hanya invest di Asa Ya Sido Misalnya kan Nah tapi pilihannya Akan jadi sempit Ya kan Dan Berarti juga Value-nya Kemungkinan Enggak Secara fundamental Secara fair value-nya Mungkin juga gak masuk Gitu Jadi complicated nih Ya karena Anda Coba mencampurkan Dua hal yang berbeda Jadi Saya akan bilang Invest-invest aja Tapi kalau Anda Ngerasa Ngapain invest Nunggu lama Gitu ya Yaudah ada trading aja Gitu Jangan merasa bersalah Karena Anda gak invest Gitu menurut saya Kalau Anda mau lakukan Dua hal Ya bagus juga Pisahkan accountnya Gitu Tapi jangan conflicted Gitu Satunya invest Anda cari murah Satunya trading Anda cari Buy high Sell higher Gitu Gitu bro Kita Kita sudah memberikan Sebenarnya kita sudah Memberikan jalan yang Mudah Ya Trading santai itu adalah Trading yang resikonya Rendah Keuntungan bisa Semaksimal mungkin Ya Dan itu sudah Cara yang paling mudah Dan kalau Anda Mau lebih aman lagi Ya sudah invest Dan dua-duanya Memang gak bisa Dicampur Ya Ini bukan nasi Campur Sorry itu sih Ya Nah ini ada pertanyaan Lagi nih Bisakah Bisakah trading Santai untuk Membiayai kehidupan Sebagai pendapatan Utama Ya Terus Kira-kira Berapa modal Yang dibutuhkan Nah Tadi pagi Ada yang kontak Ke CS kita Terus ngomong Pak Saya Pensiunan Modal gak besar Tapi Belum Mampu Bayar Membershipnya HBC Bisa gak Kalau saya untung Nanti Bagi dua Sama HBC Saya bilang jangan Gitu kan Karena dia mau Apa Hidup dari Dia mau hidup dari Trading saham Saya bilang berbeda Karena kalau kita Trading santai Ya Kita mencari Kesempatan Yang bagus Dan kita masuk Gitu Untuk mendapatkan Kalau bagi kita adalah Penghasilan tambahan Bukan sebagai Penghasilan utama Nah Trading santai Membiayai Penghasilan Membiayai kehidupan Bisa Tapi Ada persiapannya Persiapan satu Persiapan modal Modalnya berapa besar Kalau modalnya kecil Ya kan hasilnya pasti kecil Gak akan cukup Untuk biaya kehidupan Kedua Siapkan dulu Biaya hidup Setidaknya Enam bulan ke depan Gak harus hidup Dari hasil trading Kalau bisa Satu tahun ke depan Gak harus hidup Dari hasil trading Hasil tradingnya Adalah untuk Apa Untuk tahun depan Gitu Yang ketiga Siapkan Ilmu dan pengalaman Nah Artinya Kalau belum pernah Trading sebelumnya Jangan Trading full time Dululah Pasti Anda harus trading Santai dulu Harus trading Sambilan dulu Gitu Jangan langsung Terjun Trading full time Gitu Menurut aku Kecuali Kecuali Memang Masih milenial Dapat Tinggal Sama orang tua Ya kan Bahkan dapat Uang saku Dari orang tua Jadi trading saham Ini Hanya Dapat modal trading Pula Gitu kan Nah Mungkin bisa Langsung terjun Trading full time Gitu Trading santai Gitu Gak ada beban Gitu Oke mungkin bisa Tapi kalau Berkeluarga Punya anak Punya cicilan Punya uang sekolah Yang harus dibayar Tiap bulan Saran saya Jangan Trading full time Bukan langkah pertama Anda Gitu ya bro Benar Cuman kita yang ngomong Begini nih Ngajarin saham Tapi suruh orang Jangan trading full time Karena kita ngomong Kenyataan Daripada Daripada Kita ngomong yang manis-manis Nanti kejeblos Kita disalahin Lebih baik kita ngomong Pahitnya Kita ini Kayak jualan obat Cina Ya Pahit ya Pahit pasti pahit Tapi Bagus Menyehatkan Jadi itu lebih baik Karena kita berpikir long term Ada pertanyaan nih Kalau saya masuk di membership Tapi pakai e-port Boleh gak? Boleh aja Gak ada masalah Pake apa pun boleh Iya Kita Kita Kenapa Kenapa kita boleh gitu ya Sedangkan banyak yang lain Gak boleh Karena yang lain gratis Kita suruh bayar ya Jadi Kalau yang lain gratis Mereka cari uang Dari mana Iya kan Kan pasti harus hidup No free lunch Iya kan Dapat uangnya dari mana Nah yang gratis itu Dapat uang dari Komisi Transaksi Nah makanya kan Diwajibkan pakai sekuritas tertentu Gitu kan Karena dapat komisinya Dari sekuritas tersebut Gitu Jadi Kita gak pakai Kita terserah Mau pakai yang sekuritas manapun Karena toh Anda jadi member Anda bayar Oke Oke Ini ada yang tanya Apakah ada akun demo Di trading saham Ya MNC Dulu MNC dulu Ada Akun demo Ya dan Udah gak ada kali ya Gak tahu gak berada suaranya lagi Iya Dan dulu Minta kita untuk mempromosikan Kenapa kita tidak mempromosikan Akun demo Karena Ketika Anda Menggunakan akun demo Anda gak dapat Psikologinya Kenapa Karena dikasih modal 100 juta Loss Kalau hilang Hilang aja Jadi Gak ada Gak ada psikologinya Anda gak Karena kalau Anda pakai uang beneran Anda kan pasti mikir Anda akan hitung farnya bener-bener nih Kalau gue Salah ambil posisi Lossnya Ini duit beneran Jadi Tapi kalau Anda Apa Akun demo Gue hilang 10 juta Ya gak apa-apa kan demo Ntar gue Ini lagi Ntar dapat Jadi Anda Padahal psikologi trading Itu sebenarnya Nomor 1 Di Di trading Bener gak bro Sehingga Meskipun Anda baru mulai Mulailah dengan kecil Di HBC Kita selalu mengancurkan Kalau Anda pemula Jangan pakai uang gede Buat trading Anda pemula Anda bukan profesional Anda bukan Yang sudah jago banget Ibaratnya Anda mau Ikut Apalagi kalau Anda trading Yang ini Itu kan Lomba udah formula one Udah lomba formula one Orangnya udah jago Di sana yang main Jago-jago Anda baru belajar Naik motor Naik mobil Ya habis Anda Belajar itu ya Di tempat parkir Yang lapang Yang masih kosong Yang segala macem Yang Anda pelan-pelan Belajar dengan uang kecil Jatuh Cut loss Gak apa-apa Itu pelajaran berharga Sehingga Anda akan Mulai belajar Karena selama Pembelajaran itu Anda membangun Psikologi trading Anda Dan itu yang sangat penting Itu nomor satu Anda tanya semua Trader berpengalaman Semua akan bilang Bahkan kemarin Minir Bu Diana Sebut posting juga Minir Vini sendiri Katakan bahwa Minir Vini ini US Champion Ya Tahun-tahun Berkali-kali Sampai Sekarang udah gak boleh ikut US Champion Dia sampai mengatakan bahwa Dia menemukan bahwa Sebenarnya Di dunia trading ini Memang yang paling utama Adalah soal Mindset Soal psikologi Ya Jadi itu yang harus Dibenarin Makanya kenapa kita sampai hari ini Tidak mempromokkan Akun demo Gitu Ya Gak ada gunanya Akun demo Karena Karena Ada gak belajar apa-apa Pakai akun demo Belajar pakai aplikasinya Tapi aplikasinya kan mudah Jadi Gak ada gunanya Akun demo Kita Diminta Dan Itu makanya juga Gak banyak Kayaknya perusahaan sekuritas juga males Gitu kan Mengusahakan itu Ya Oke Ada lagi gak Oh Salon rati ini Bu Suci ya Kayaknya Madiun Halo Bu Suci Oh iya Halo Bu Suci Waduh Lama gak ketemu Lama gak Komunikasi Kalau Rufus Kalau modal Satu setengah juta Untuk belajar Trading Bagaimana Pak Kalau satu setengah juta Mendingan Nabung saham aja Pak Nabung saham Pelan-pelan Sebenarnya Dari nabung saham pun Ada Banyak belajar Karena Kenapa Begitu Anda Taruh uang Meskipun Cuma Lima ratus ribu Satu juta Begitu Anda Taruh uang Anda pasti akan interest Contoh saya Dulu Kalau saya baca koran Itu cuma halaman pertama Kalau Ini dulu Kalau milenial Sudah melihat koran Kalau dulu Baca koran Itu cuma halaman pertama Berita-berita penting Sama Halaman olahraga That's it Kalau saya baca koran Tapi begitu Mulai mengerti Cari berita bola Iya Cari berita bola Halaman olahraga Tapi begitu Mulai mengerti Mulai Tahu dunia saham Mulai taruh duit Sekala macam Mulai nih Baca berita Oh kenapa ya Perusahaan ini begini Kenapa ya Ekonomi begini Kenapa ada global Sekala macam Mulai Meskipun awalnya Gak ngerti Baca kontan Gak ngerti Ini maksudnya apa Pokoknya baca aja Nah lama-lama Mulai ngerti Oh ini tuh Maksudnya begini Ini ada hubungannya Kesini Ini sekala macam Nah Kalau Anda Satu setengah juta Gak apa-apa Mulai satu setengah juta Beli saham-saham Yang saya bilang Yang cukup Bagus Mulailah dari Sido Atau Mulailah dari BRI Nah dari sana Anda akan mulai baca Kenapa ya Oh BRI setiap tahun untung Wah BRI Punya satelit sendiri Wah sekarang 5G Tadi saya baru baca Telkomsel Baru memenangkan Buat 5G Anda akan mulai baca Oh kayak gini-gini Nah ini yang mempengaruhi Harga saham Nah itulah Proses belajar Makanya Jadi gak apa-apa Jangan Orang ini pengennya Banyak langsung Aku ingin cerita Aku ingin cerita Pengalaman Dari sisi aku juga bro 5-6 tahun lalu kan Kita mulai HBC Kita berdua kan Latar belakangnya Bukan dari Finance Atau apalagi saham Gitu kan Aku ingat banget Pertama-tama Kita dibantu oleh Mr. Edward Lee Oleh Jason Jason ngirimin Broker report Gitu kan Kita pusing banget Misalnya gak ada Yang kita ngerti Gak ada yang kita ngerti Dari broker reportnya Bahkan yang paling Kalau Jason ngirimin Chart Gitu kan Ini Pengaruhnya ini Berita Makroekonomi Gak ngerti Gimana kita bisa 5 tahun lalu ya 5-6 tahun lalu Kita gak ngerti Begituan Tengah mati Mau cernanya Gimana Terus Waktu itu Cuman kita berdua Gak ada Gak ada team Yang mesti terjemahin kita Yang mesti Tapi kan Sebesar bisa menerjamahkan Kan harus dipengerti dulu Gimana cara ngertinya Kita gak ngerti Gitu kan Saya ingat proses belajarnya Gak gampang Teman-teman Kita belum pernah Baca kontan Sebelumnya Mana tau kontan Baca kontan aja Bingung Pada saat itu Tapi lihat Hanya butuh 5-6 tahun Untuk proses belajar Maksudnya tentu kita tetap Kita tetap belajar Sekarang banyak hal Yang masih kita Harus dalami Dan pelajari Tapi Kalau ngeliat ke belakang Asal teman-teman Saya kira Terjadi pada kita Dan saya percaya akan terjadi Pada teman-teman juga Asal kita mulai Kita melangkah Dan kita melangkah Kita memang Punya niat Dan mau usaha Pasti kita bisa Itu yang aku bilang Jadi Teman-teman yang mau mulai Jangan tunda-tunda Mulai lah 5 tahun 6 tahun dari sekarang Hidup anda berbeda Ya Ya Kayak sekarang Kalau baca Sekarang lebih suka Baca ekonomi Ya Karena Menarik Dunia ekonomi itu Sebenarnya sangat menarik Dulu nyesel Saya beberapa kali Ngomong sama istri Saya dulu Sebenarnya waktu SMA Ini jamannya saya Masih Jamannya A1 A2 A3 Saya SMA Ambil A1 Kenapa Biasa Kalau anak A1 Lebih bergensi Orang anak fisik Jadi Wah Lebih dipandang Dianggap anak pinter Padahal sebenarnya Kalau sekarang Lihat Kenapa dulu Nggak ngambil ekonomi Padahal sebenarnya Sekarang lebih dibutuh Anaknya Bu Yohana Tadi ya Bu Yohana Bu Yohana Masih dikutir IG kita Tadi ya Jurusan kimia Sekarang pindah ke finance Sudah Mau pindah ke finance Karena ternyata Lebih menarik Nggak apa-apa Bu Itu Yang penting Masa depannya Bagus Itu kan Karena dulu juga Mungkin pandangan Masyarakat Pandangan masyarakat Bahwa Ekonomi mah Nggak usah dipelajari Ngapain belajar ekonomi Hapal-hapal doang Nggak ada gunanya Belajar Akutansi Wah Kehilangan Kurang 50 terat Wah Dicariin Makanya Saya nggak masuk Ekonomi Nggak suka akutansi Dan sebagainya Kalau anak masuk fisik kan Keliatannya keren Padahal Ya sekarang agak nyesel juga Cuma yaudah Apa boleh buat Belum pernah Belum terlambat Untuk memulai Apalagi Indonesia Sebenarnya secara ekonomi Kita sangat bagus Sangat menjanjikan Untuk sampai 2030 2045 Banyak Negara Dan Memprediksi Indonesia akan masuk Kedalam ekonomi Empat besar Atau setidaknya Lima besar Ekonomi dunia Itu Itu luar biasa Itu setelah Setelah China Amerika India Indonesia Bakal nomor empat Itu bisa mengalahkan Jerman Jepang Perancis Inggris Itu negara-negara besar Sebelumnya Jadi Sekarang ini Ekonomi Indonesia Sedang menuju Lompatan Seperti itu Apalagi kalau kita lihat Pemerintahan Jokowi Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Semua ya Di segala bidang Sangat-sangat Menjanjikan Ini cuma gara-gara Corona aja Kalau enggak Sebenarnya Ekonomi Indonesia Bisa naik terus Tetapi Blessing in disguise Justru karena Corona Ketika IHSK Turun Itu kesempatan Beli saham Di harga murah Itu bro Ya bro Jadi jam berapa sekarang kita Nggak tahu nih Jam saya Dari saham Dari motivasi kita Trainer sih bro Jadi sudah Pembangunan Pembangunan